Intro Awas, Anies akan ditenggelamkan oleh Karin Sosial Ahok Ditulis oleh Nina Nur di Siwa.com Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Live News TV Sebelum sampai ke inti tulisan Sekali lagi perlu saya tegaskan Bahwa saya tidak mendewakan Ahok BTP Saya tidak merasa cocok disebut sebagai Ahoker Karena bagi saya Ahok itu juga manusia biasa Yang pernah ada salahnya Pernah salah keselulida Pernah salah mengambil langkah Namun saya tidak melihat kesalahan itu Berhubungan dengan agama yang saya anut Islam Yang saya bela adalah akal sehat Dan Universital Virtues Jadi saya memihak Ahok Karena rasa peri kemanusiaan terhadap manusia lain Yang di Zolimi Clear ya? Saya menulis Ahok sebagai seorang tokoh nasional Seorang politisi dan seorang anak bangsa Yang punya kualitas dan kemampuan yang bagus Anies? Dia juga tokoh nasional dan politisi Serta pejabat kepala daerah Namun, kalau soal kualitas dalam pemimpin Dan mengelola daerah Anies ini banyak minusnya Gak percaya? Silahkan berkunjung ke daerah Tambora Ke Tanah Abang Ke Kali Tegal Amba di Jakarta Timur Ke Pejagalan dan Penjaringan yang dekat Kali Dan ke Jati Pulau itu ada yang di sisi kanal banjir barat Banyak muncul lagi gubuk-gubuk liar Jangan lupa Telusuri sisi sungai Ciliwung Yang belum dinormalisasi Silahkan nikmati pemandangan dan baunya Menurut Anies Problem utama Jakarta bukanlah banjir dan macet Saya bertugas pengurus kota Yang kalau penduduknya ditanya malah di Jakarta Hampir semua berpendapat macet, banjir Itulah masalah utama Kata Anies di Jakarta Senin 26 Februari 2018 malam Namun, permasalahan utama tersebut Menurut Anies Hanya keluhan warga ibu kota Yang selama ini di ekspos media Anies yakin Jika digelar survei yang melibatkan seluruh warga Hasilnya akan berbeda Kalau dibikin survei yang melibatkan seluruh populasi di Jakarta Ditanya apa masalah utamanya Nomor 1 adalah lapangan pekerjaan Kata Anies Yang punya masalah macet itu yang sudah bekerja Kalau belum bekerja dan masih miskin Macet is not an issue Kata Anies Termasuk masalah banjir Buat kami banjir Tetapi sebetulnya mayoritas warga gak kena banjir Ujarnya Di Jakarta tantangan terbesar Yang saya temukan adalah bukan segedar tema-tema yang dipahami kelas menengah Tetapi justru tantangannya adalah Membereskan ketimbangan sosial ekonomi Kata Anies Dilansir CNN Indonesia Tuh saya kutip lagi pernyataan Anies Lalu apa yang dilakukan Anies Terhadap problem itu Apa hayo Tukang kerak tolong saja mengadukan nasibnya ke Ahok Sopir Metro Mini saja Katanya mengesal sudah pilih Anies Sementara Sopir Kopaca pun kecewa Ketika mau mengadukan nasibnya ke Anies Para nelayan Teluk Jakarta bahkan sampai menangis Karena kecewa dengan penerbitan IMB Oleh Anies Di Pulau Reklamasi Belum lagi para pejalan kaki yang trotornya diambil oleh PKL Dan Parkin Liar Para warga masyarakat berpenghasilan rendah Yang sangat berharap mendapatkan rumah murah di Jakarta Namun gak juga kesampaian Hingga sampai ke pertanyaan Anies ini ngapain aja Silahkanlah dijawab oleh para pemujanya sendiri Hehehe Saya tidak perlu menjawabnya kang Lihat sajalah kalau Anies kemana-mana Lebih banyak warga yang cuek ketimbang Mengejar-gejar dia buat diajak selfie Sangat berbeda kondisinya dengan Ahok Para pendukung dan simpatisan Ahok ini Makin banyak dan sangat ekspresif Bahkan saya yakin melihat kemajuan Jakarta dipimpin oleh Anies Ada saja yang menyesal sudah memilih Anies Oh iya Itu di atas ada Sopir Akot dan para nelayan Di lain pihak Ahok sebagai manusia bebas Ia bebas saja mau berkarya Selain karya Ahok sebelumnya yang mega ikonik Dan terlihat manfaatnya seperti simpang susun semanggi Dan RPTRA Ahok pun punya banyak rencana Yang sifatnya sosial Ahok tidak malu atau sungkan Mengakui bahwa peluangnya menjadi menteri sudah tertutup Sepertinya juga buat jadi pejabat publik yang lain Yang tentu saja disayangkan banyak pihak Karena melihat kualitas dan kemampuan Ahok Namun Ahok tetap punya niat untuk bantu rakyat Saya mesti tahu kondisi dan fakta Jadi ya sudah lah Saya juga tidak mau ada yang merasa ambil posisi dia Yang penting saya bisa bantu rakyat Katanya Salah satu ide Ahok yang akan segera direalisasikan Berbentuk sejumlah aplikasi Bernama Jangkau Dilansir dari kompas.com Ide aplikasi ini lahir ketika Ahok masih menjalani masa hukumannya Waktu itu di tahanan saya berpikir Di tahanan pun masih banyak orang minta bantuan Mau idasah nyangkut Mau kursi roda Di tahanan saya mikir Kalau saya keluar Orang minta tolong bagaimana Nah oleh sebab itu kami panggil anak muda yang pintar Dan kami ciptakanlah aplikasi Nah kapan sih gak bikin aplikasi orang yang pengen nyumbang Sama orang yang terima sumbangan ketemu Nah kami pikir sih aplikasi Jangkau Papa Ahok dengan aplikasi ini Siapapun yang memiliki barang atau apapun untuk disumbangkan Dapat bertemu langsung dengan warga yang membutuhkan Nanti verifikasi dari mana Nah disitu saya mau memaksa orang politik untuk jadi pemerhati Misal ada orang minta kursi roda di wilayah Jakarta Barat Kedoya Kalau orang masuk ada yang mau nyumbang kan terdaftar Saya pegang ada notifikasinya Nanti siapa yang verifikasi harus orang partai Kata Ahok Selain itu di dalam acara talk show di Metro TV Ahok juga akan memasukkan segmen stand up komedi Yang akan mengulas isu-isu terhangat di tanah air Hasil dari acara itu juga akan disumbangkan Ahok ke yayasan sosial Yang membutuhkan Ahok bagaikan memboyong balai kota Yang dulu jadi tempat para warga mengadu ke aplikasi dan acara talk show nya Saya yakin ide-ide Ahok ini akan berjalan dengan baik dan lancar Karena secara konseptual Ahok sudah mematangkannya dengan baik Ahok punya kompetensi itu Ahok bagaikan menanam budi sedangkan Anis ini menanam api Lihat saja kata Tiongkok Yang diucapkan Anis terhadap kritik sosial patung bambu Api kalau tersiram air ia akan mati Segala kegiatan sosial Ahok akan makin mempopulkan dirinya Dan akan mendatangkan banyak basis masa pendukungnya Ini ancaman besar buat Anis Gimana nanti kalau masyarakat Jakarta akan makin dekat dengan Ahok Dan makin antipati sama Anis Padahal Anis kan ngincar Pilpres 2024 Waduh hati-hati tenggelam Demikian kurang-kurang Nina Nur Siwa.com